Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Ibu dari KPU dan Mbak Waslu, yang saya hormati Bapak Ibu dari partai, Bapak Ibu Ketua partai, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Narasumber, Ibu Sri dan Pak Joko, selamat siang. Dan yang saya hormati juga dari redaksi Tribun Batam, terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber di kesempatan yang baik kali ini. Sama seperti Pak Joko, saya juga mohon izin berdiri Bapak Ibu sekalian, karena saya ada materi juga yang saya mau presentasikan. Cuman mungkin yang saya bisa sampaikan sedikit bahwa saya sempat bingung kenapa saya diminta menyampaikan sebagai narasumber di kesempatan yang baik ini, karena secara ini saya juga bukan dari parpol, dan juga bukanlah saya hanya profesional dan akademisi, tetapi ternyata justru karena akademisi tersebut diminta. Jadi apakah ada perkembangan-perkembangan terkait politik secara akademisi ataupun secara profesi. Ternyata setelah saya coba cari beberapa sumber, ternyata ada dalam 10-15 tahun terakhir ini yang namanya political marketing. Jadi pendekatan politik dengan ilmu strategi seperti layaknya perusahaan ataupun bisnis. Nah ini salah satu contoh-contohnya kalau mungkin yang real, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sekarang mungkin tiap 3 bulan sekali ada survei, ada riset kalau di nasional itu bagaimana perkembangannya. Nah survei-survei itu kalau dulu sekali kan mungkin tidak pernah ada, tapi sekarang hampir 3 bulan sekali ada survei, itu dasarnya dari pendekatan-pendekatan seperti layaknya bisnis dan perusahaan. Jadi materi saya hari ini adalah mau membandingkan antara strategi politik pragmatis dan strategi political marketing. Next. Oh ya next saja. Oke, biasanya Pak kalau politik pragmatis itu kita memandangnya seni mengelola ketidakpastian, itu sudah pasti. Jadi bahkan kalau sudah pasti kalau bisa orang politik dirubah untuk menjadi tidak pasti. Itu memang naturnya, naturnya ininya politik. Tetapi kalau di political marketing itu karena pendekatannya seperti bisnis, jadi bukan mengubah menjadi ketidakpastian, tapi meminimalkan resiko ketidakpastian dalam memasarkan ide politik. Next. Nah, kita coba langsung saja secara sampel. Saya coba lihat dari bagaimana politik pragmatis dan bagaimana politik marketing. Saya ambil contoh ini adalah Dapil Batam Pemilu 2024. Saya ambil contoh salah satu yang di Dapil Batam I, yaitu Lubuk Baja dan Batam Kota. Kalau secara pragmatis maka caleg-caleg itu akan datang ke setiap mungkin komplek perumahan atau RT atau RW, kemudian bertanya apa yang bisa dibantu nanti dan sebagainya. Mungkin semenisasi, mungkin bangun pos ronda dan sebagainya. Itu yang seperti itu. Tapi kan lama-kelamaan masa mau pos ronda sampai lima di dalam satu perumahan. Kan enggak mungkin Pak. Jadi kan yang kayak begitu itu kan makin enggak ini. Nah, biasanya di political marketing itu kemudian peran partai melihat seperti apa kira-kira yang bisa dibangun atau program apa yang bisa dibuat yang mencakup keseluruhan terkait di Dapil tersebut. Misalnya di Batam Kota. Nah, itu misalnya seperti itu. Bisa apa? Atau misalnya partai kemudian mempostkan kira-kira ke depan untuk Dapil Batam 3, Dapil Batam 2 dan itu kira-kira program apa yang bisa dibuat. Baik infrastruktur maupun yang non-infrastruktur. Next. Kemudian Dapil, kemudian misalnya untuk yang di Kepri juga. Misalnya ada caleg. Nah, ini yang biasanya agak sulit kalau diaduk ke Kepri itu misalnya kalau kayak di Kepulauan Riau 4 itu ada Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota. Itu cakupannya cukup luas sehingga biasanya butuh memang dalam hal ini peran partai untuk apalagi kemudian memaju ke tingkat Kepri untuk menciptakan program-program yang bisa terkait. Jadi yang di political marketing yang poin pertama itu adalah mengenali kebutuhan dari calon atau konstituennya berdasarkan geografisnya atau dalam hal ini berdasarkan Dapilnya. Next. Nah, kemudian kalau kita kenali kebutuhan pemilih dari demografinya ini saya ambil dari BPS, Pak. BPS Batam. Saya ambil ini datanya dari BPS Batam. Kalau di situ terlihat total penduduk Batam itu dari usia 0 sampai 75 itu ada 954 ribu di tahun 2020 ya, Pak. Mohon maaf itu kepotong, tapi itu tahun 2020. Ternyata usia dari maaf, 20 sampai 39 itu secara total dari total penduduk itu 49 persen, Pak. Artinya pemilih paling banyak itu usia 20 sampai 39. Dari 0, dari usia 0. Tetapi kalau kita breakdown dari yang bisa memilih dari usia 17 itu lebih kurang 63 persen. Artinya di tahun 2020 kemarin saya gak tahu ya data yang terbaru 2022 BPS belum ada munculkan tahun ini kemungkinan besar tidak lebih, tidak kurang itu sekitar 60 persen itu di usia 20 sampai 40 pemilihnya. Kira-kira mereka butuhnya apa, Pak? 20 sampai 40 itu kira-kira apa? Itu yang mungkin akan menjadi domain partai. Kalau dia domain caleg mungkin dia akan lihat misalnya dia kalau tadi di Batam Kota atau di wilayah tersebut usia segitu atau kebutuhan yang paling utama apa? Bisa dilihat dari karena kan pasti demografinya beda-beda setiap daerah kalau makin kecil ya dapilnya ya. Next. Nah kalau dari data yang sama tahun 2020 nah ini saya mohon maaf itu totalnya 1.196.000 saya gak tahu kenapa beda data BPS yang di tahun yang sama tapi kita anggap pasti BPS punya alasan. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat dapil yang untuk daerah yang saya garis kota ya Pak ya yang jadi yang warna kota itu yang kuning itu itu kayak lubuk baca batu ampar bengkong plus Batam Kota itu 38% jumlah penduduknya daripada total semuanya. Kemudian daerah yang saya garis yaitu berarti yang daerah belakang Padang Sagulung Sekupang dan Batu Aji itu 44%. Artinya kalau di total itu baru sekitar 82% berarti 18% selebihnya ke yang Batam 3 kan yang Nongsa dan seterusnya 18%. Nah dengan seperti ini mungkin Bapak juga bisa pikirkan program kira-kira apa kalau misalnya Bapak mau mengambil yang mayoritas. Mungkin kalau kita lihat mayoritas disini maka daerah Sagulung dan sebagainya itu 44% ya Pak. Tapi kalau Bapak bisa buatkan program yang bisa mencakup meng-cover daerah Batam 1 tadi yang Batam Kota Lubuk Baja tadi dengan Nongsa misalnya misalnya saja Pak kami menjanjikan kalau menang kami segera kami buka jalur penghubung antara Batam Center dengan Nongsa itu berarti kan kira-kira kan masyarakat yang di daerah sana daerah-daerah Nongsa dengan daerah-daerah sini itu kan akan lebih tertarik ya gitu karena Bapak berhasil membuka jalur yang selama ini mungkin buat mereka jalannya terlalu jauh kalau harus muter dari bandara. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin harus dipikirkan itu hanya contoh contoh ekstrim mungkin Bapak lebih tahu apa yang paling tepat. Selanjutnya next nah selanjutnya kenali psikografinya juga Pak kenapa psikografinya ini penting nanti saya akan jelaskan lagi psikografinya adalah karakter masyarakat Batam ini saya cari dari Google jadi saya cari dari internet saya tanyakan kira-kira apa pandangan masyarakat luar kota terhadap Batam dan saya temukan seperti ini masyarakat Batam itu pekerja keras masyarakat Batam itu religius masyarakat Batam itu ramah familiar kepada siapapun dan suka berinovasi serta patriotismenya tinggi artinya Pak kalau karakter dari caleg-caleg Bapak lebih kurang mirip-mirip seperti ini sebetulnya akan lebih akan lebih disukai lah preferensi timbul preferensi daripada kalau karakternya di luar-luar yang seperti ini tapi tentu tergantung dapilnya juga Pak ya karena karakter misalnya karakter penduduk di Sagulung tentu agak berbeda dengan karakter di daerah Batam Kota misalnya mungkin di Batam Kota lebih pekerja keras sedangkan di Sagulung mungkin lebih religius atau apa atau bagaimana nah ini ini yang harus dipahamin juga oleh baik partai maupun caleg yang akan maju next nah kenali isu pemilih nah ini ini saya cari juga di internet apa saja isu-isu yang paling sering muncul selama berapa tahun terakhir ini yang ini ada Bapak bisa lihat pembangunan ekonomi perlindungan hak pekerja ini inline dengan Pak Joko tadi ya masalah buruh tadi ya perlindungan hak kerja pendidikan dan pelatihan yang lebih baik peningkatan infrastruktur dan sebagainya perlindungan lingkungan dan kesejahteraan perlindungan bagi masyarakat tertentu nah ini ini adalah program-program yang juga bisa bagian yang bisa Bapak ciptakan ke depan next nah dengan semua data dan dengan semua program dan yang semua Bapak bisa pikirkan untuk memenangkan berarti disini ada dua peran Pak pertama peran partai partai tentu harus mulai merumuskan visi-misinya untuk Batam Pak kayaknya Batam kita kan misalnya visi Batam Bandar Madani betul ya Pak ya betul Pak tapi Bandar Madani itu kan masih abstrak Pak dulu kita bicaranya Batam itu pingin jadi seperti Singapura begitu ya Pak ya pertanyaannya yang usia 20-40 tadi masih pingin gak Batam seperti Singapura kalau yang anak-anak muda sekarang apakah betul itu mungkin mereka suruh tinggal Singapura aja gak mau Pak saya gak tahu ini hanya contoh ekstrim saja kemudian partai juga karena melihat kebutuhan-kebutuhan lapangan yang berbeda bisa menentukan tentunya caleg-caleg yang sesuai untuk ditempatkan ini bukan ini sepertinya kayak tidak mungkin Pak tapi mohon maaf Pak kita sudah punya contoh skala nasional Pak Pak Jokowi itu dari Solo Pak ya tapi bisa menang di Jakarta dimana tentunya gak punya basis sebetulnya Pak secara logika tapi bisa menang atau kemudian juga Pak Jarod pernah ditempatkan walaupun kalah ditempatkan ke Medan kan begitu Pak walaupun gak menang tapi kan sebetulnya bahwa ada kepentingan yang lebih besar dari hanya pada sekedar oh ini asalnya dari sini maka dia ditempatkan di sini nah seperti itu Pak kemudian yang kedua sebagai caleg kalau yang nanti yang calegnya juga harus mampu mengkomunikasikan bukan hanya tentang program pribadinya karena supaya dia menang tapi juga visi dari partai tersebut harus bisa juga jadi tapi juga dia tentu harus bisa membuat mengkomunikasikan program pribadi yang sesuai dengan kebutuhan dapilnya next nah ini untuk caleg Pak karena kan pada akhirnya partai punya program sendiri partai juga berusaha memenangkan tetapi kan pada akhirnya yang di lapangan untuk setiap daerah itu adalah caleg biasanya itu kalau dari marketing Pak itu ada namanya positioning diferensiasi dan brand positioning itu adalah kayak apa citra dia di masyarakat citra dia di masyarakat itu seperti apa masalahnya Pak banyak orang bisa mencitrakan yang sama Bapak dengan pesaing Bapak semua bisa mencitrakan hal yang sama tentu karena itu harus dibutuhkan pembeda makanya ada diferensiasi apa pembedanya nah dengan positioning dan diferensiasi bahkan akhirnya Bapak ciptakan brand Bapak contohnya ada Pak mohon maaf sekali lagi karena saya contohnya nasional aja Pak supaya gampang next mari kita lihat kampanye Pak Jokowi dulu positioning Pak Jokowi itu siapa Pak Jokowi itu beliau adalah seorang muslim yang moderat nasional dari partai PDIP orang Jawa dari Solo pengusaha biasa Pak bukan pengusaha tambang dan sebagainya yang korporasi gede hanya mebel pengalaman juga ada di birokrasi di Solo dan Jakarta suka musik rock alumni UGM anaknya bukan juga pengusaha gurita anaknya hanya pengusaha kuliner biasa pada waktu itu Pak dan dari keluarga biasa biasa-biasa maka positioning Pak Jokowi pada waktu itu adalah Jokowi adalah masyarakat biasa bukan dari elit kemudian apa yang membedakan karena mungkin saja banyak waktu itu pesaingnya bisa seperti itu perbedaannya Pak Jokowi egaliter dan low profile santun sederhana pekerja keras banyak terobosan dan progresif peduli Papua komunikatif pemberani pemaaf dan sebagainya diferensiasinya pada waktu itu Pak Jokowi itu yang blusukan itu adalah pekerja keras yang santun lantas apa brandnya waktu dibangun Jokowi adalah kita jadi pada waktu itu brand yang dibangun adalah Pak Jokowi ini sama dengan Anda sama dengan Anda yang masyarakat biasa ini bukan dari kompetiternya yang pada waktu itu dari elit yang punya cerita panjang segala macam ini adalah orang biasa sehingga kemudian Jokowi adalah kita dan ini yang kemudian mendorong secara marketing mendorong banyak orang memilih beliau next yang selanjutnya tentunya timing tadi sudah disampaikan oleh Busri ada 75 hari tapi tentunya sebagai politik tentu kita bisa juga menciptakan hal-hal yang menyesuaikan untuk melakukan kampanye tanpa harus di offsite tapi tentu kalau dia ada kategori waktunya yang tidak bisa offsite tidak boleh ya tapi kalau masih bisa tidak bisa di offsite masih bisa sekarang yang di nasional ada kok yang masih keliling kemana-mana juga ada next nah kalau alat kampanye alat kampanye bapak sudah dapat konsepnya tadi dulu dapat programnya dapat konsepnya baru tinggal untuk mengkampanye kan ya pasti bapak sudah lebih mahir lah bapak sudah bertahun-tahun melakukannya seperti kalau kampanye digital kayak pakai dari Tribun Batam tadi juga dikatakan ada bermacam-macam yang online-nya kemudian untuk korannya juga tadi ada Pak Safi tadi bicara tentang iklannya seperti Tribun Batam kemudian keteribatan acara lokal terus relasi publik bapak lebih paham lah dari ini jadi ini yang penting bapak tahu bahwa peran media itu sangat penting dalam membangun personal branding dan mengkampanyakan program next nah hanya kesimpulannya dari political marketing yang ini berdasarkan studi ya Pak ini ada studi-studi yang disertasi dan sebagainya yang saya bawakan hari ini itu pertama bahwa kita harus mengetahui geografi demografi fisikografi dari dapil kita terus harus tahu isu utama tadi bapak juga sudah sampaikan ya Pak kayak dinasti dan sebagainya kemudian rumuskan gagasan dan program kemudian tempatkan caleg yang sesuai dengan kebutuhan tersebut Pak di daerah tersebut dan kemudian siapkan konten kampanye yang sesuai baik tadi seperti personal branding dan sebagainya siapkan strategi cara efektif berdasarkan jadwal dan lokasi dan yang terakhir Pak gunakan manajer kampanye yang profesional jadi manajer kampanye beda Pak dengan tim ses tim ses karena gini kalau tim ses Pak kerjanya itu selesai pemilu selesai Pak tapi kalau manajer kampanye dia bangun citra bapak panjang jadi kalau bapak-bapak berpikir karir karir politik 10, 15, 20 tahun juga masih bapak harus bangun personal branding bukan hanya di tim ses tim ses itu waktu pemenangan selebih itu sudah menang pun harus butuh manajer kampanye sehingga citra bapak bisa terbangun mungkin habis dari batam pindah kepri habis dari kepri pindah ke nasional dan seterusnya jadi manajer kampanye berbeda dengan tim ses next ini hanya tips Pak kalau misalnya misalnya sudah bapak pikir-pikir atau tidak sepuat atau terlalu banyak biaya untuk melakukan survei dan sebagainya ya biasanya kembali ke yang pragmatis Pak kita bikin iklan apalagi ini enak Pak sekarang kan pemilunya serentak ada capres ada pilek nebeng aja dengan capres ini capres ini capres ini cawapres dan ini calak kami murah gak perlu banyak program-program atau kalau tidak seperti selanjutnya capres cawapres ini saya calaknya tanpa perlu banyak program-program ini paling murah Pak kalau kita gak punya banyak program gampang buatnya next nah perbedaannya jadi apa Bapak silahkan kepada Bapak-Bapak terutama pengambil kebijakan di partai masing-masing akan ke depan mau tetap seperti misalnya politik pragmatis yang menggunakan paradigma lama misalnya kayak politik identitas serangan fajar black campaign dan lain-lain dan mohon maaf Bapak kita dulu rame sekali kalau saya ingat ikut pemilu dulu 15 tahun lalu serangan fajar itu selalu isu tapi tambah ke sini mungkin masih ada tapi sudah berkurang gak banyak isu sekarang ada politik identitas lagi hal-hal yang begini makin ini tadi yang makin di makin banyak aturannya ke depan Pak jadi menurut saya walaupun tetap politik pragmatis itu tetap masih akan ada dan perlu tapi bobotnya akan berkurang dan ke depan yang ada adalah politik marketing seperti adu gagasan memunculkan figur-figur baru yang selama ini dianggap bukan ada berbau politik tapi ternyata kemudian bisa disambut respon positif masyarakat atau dengan menggunakan program-program personal branding next baik demikian Pak presentasi saya apabila ada yang salah saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh